yo halo sobat semua kita jumpa lagi pada tutorial coral draw bersama saya weldy di 33 studio design pada video kali ini kita akan membuat crown podium atau podium mungkin bisa dibilang nih kayak 3 dimensi ya nah gambar ini banyak saya temukan di freepik dan cukup menarik sih saya rasa mungkin idealnya dibuat menggunakan software kayak 3d kayak blender ya tapi di Corel draw ini sangat simpel sekali ya jadi kita bisa perhatikan di sini proyek ini ada permainan gradasi dan sedosnya sedikit saja nah ini bedanya dengan objek shape-shape 3d layang saya buat bisa cenderung menggunakan sedonya ini sedikit sedos jadi lebih banyak nah podium ini biasa digunakan oleh para pelaku bisnis untuk desain tempat produk mereka ini contohnya botol-botol mokap langsung yang pernah saya buat sebelumnya saya taruh disini jadinya jadi lebih menarik gitu ya oke kalau gitu kita langsung langsung saja pada proses pembuatan pertama kita buat setnya dulu ya Oh bentuk ini ya untuk alas ini kita berpikir kebawah jadi kita nggak kalau untuk objek sederhana seperti ini kita nggak perlu menggunakan yang kedua itu ada segi panjang atas ya setiap ini kita berpikir ke kurva dulu seitu saya menggunakan corner sih kalau teman-teman pakai sepul juga kamu salah sih oke secara cukup kalau depan belakang ya terakhir ada tiang jadi ada tiang disini tapi yang ini kita menggunakan kontor yang kita gunakan lainnya jadi saya disini lainnya jadi 20 oke setelah itu ini dinaikkan sedikit ke atas nah setelah itu kita pilih objek dan cover dia ke online nya ke objek jadi dia udah jadi objek ya nah ini sisanya tinggal kita kasih warna oke kita kasih warna apa ya disini biru ya jadi coba oke yang pertama yang sederhana dulu ya kita gunakan gradasi disini dengan repetisi tentunya jadi dia udah seperti kayak logam ya seperti ini nah ini kan masih flat disini dia kelihatan seperti cembung itu ya atau kayak pipa 15-15 kebanyakan tiga saja atau dua Oke setelah makasih lagi kita udah agak soft sedikit oke dan untuk ini kita ganti lagi warnanya seperti ini mungkin ini kita perhatikan disini di Shadows apa ya ini Shadows yang berwarna putih atau kita bisa bilang dia ya Highlight 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 dan Highlight jadi untuk ini kita langsung pilih drop Shadows pilih inner Shadows dan kita buat dulu misalnya ke arah sini ya oke setelah itu karena kita menggunakan warna putih dengan warna putih jangan pakai multiple tapi pakai normal ya oke warna putih disini nah usun tuh ini fiturnya agak sedikit besar mungkin segini kali ya di atas di atas di atas di atas di inner status jadi ini kita break dulu dan saya nggak bisa nge-break kora saya selalu error pada break oke, kita break dan powerflip dalamnya oke atas dan bawah itu sudah ada inersia dos oke selanjutnya disini nah ini berbeda disini saya nggak menggunakan inersia dos tapi saya pakai blur biasanya karena dia ada dua ini dia kecil jadi berbeda dengan sedes Oke caranya ini kita duplikkan dulu dah gunakan smartphone tuh jadi kita sudah sudah dapat set tipis seperti ini dengan warna putih tapi jadi efek dan motion blur blur dan motion blur ya ini gelinya sedikit saja ini cukup dan menggunakan transparansi Oke secukup ya itu baru kita bawa ke dan setelah itu udah pikir sampingnya satu lagi yang nampak oh iya disini nah selanjutnya karena dia terlihat melengkung sebelumnya jadi sebanyak tetap akan gradasi disini oke warnanya biru juga nah di tengah ini dia biru yang lebih lebih gelap ya ya cukup sudah lumayan ya disini kita bisa perhatikan kalau saya menempatkan ada sedes lagi di balik di belakang bulatan ini aku susun ini saya bikinnya manual seperti ini manual dengan warna hitam dan menggunakan manual dengan warna hitam dan menggunakan nilainya agak besar dan kita power back ke dalamnya oke setelah itu baru kita transparansi nilainya kira-kira 80 atau 90% kita pakai 85% cuma disini oke nanti dia soft liatannya karena bagian luar ini ada highlight ya disini ya di dalamnya tentu warnanya lebih gelap biasanya kalau itu kita gunakan gradasi saja disini terhadap argasi warna biru agak berbetul salah satu segini cukup ya oke dan disini kita coba gradasi juga dengan warna biru tadi kalau miring saya rasa ini juga bagus kalau miring oke teman-teman saya rasa podium kita sudah jadi bermain mudah teman-temannya Oh ya ada satu lagi nah ini awan-awannya ini kita sekar dulu ke sebelah itu awan sebagai pemalis ya kita buat acak aja disini oke dan kita trim apa maksudnya kita well aja langsung tau ini saya enggak menggunakan jadi saya gunakan gradasi saja ke samping dan untuk warnanya ini 10 atau 20 persen black jadi dia sedang terlihat seperti melengkung lagi disini dan setelah ini kita bisa ubah sedikit selamat menikmati hai 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 oke semua kodimitas dan jadi nanti kita tinggal tambahkan aja prolog di atasnya teman lebih halus seperti ini teman-teman semua bisa variasikan ini dengan kota atau 6-5 cara proses pembuatannya relatif sama jadi kalau gitu sampai disini dulu video tutorial dari kita tiga-tiga studio desain semoga bermanfaat bagi semua semua dan kita jumpa lagi pada video selanjutnya bye hai hai